Keluarga Agustina, siswa SDN 201 Ajang Pulu di Kecamatan Cina, Bone, Selawesi Selatan, tuntut pertanggung jawaban pemerintah atas insiden yang menewaskan putrinya. Sementara itu, antisipasi kejadian serupa, Pemkap Bone instruksikan sekolah tak lagi gunakan bangunan tua untuk aktivitas siswa. Rabu siang, suasana duka masih menyelimuti keluarga Agustina, siswa SDN 201 Ajang Pulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Selawesi Selatan, yang tewas akibat tertimpa tembok kaki sekolah. Keluarga menuntut pertanggung jawaban pemerintah atas insiden yang menewaskan putri musuhnya itu. Pacat tragedi yang menimpa Agustina, siswa dilarang mendekati bangunan ini. Tembok kantin diduga sudah lapu karena usia. Bangunan dan dulunya rumah dinas ini sudah berusia 36 tahun. Pemkap Bone akan menginstruksikan seluruh sekolah tak lagi memanfaatkan bangunan tua untuk aktivitas siswa. Tapi memang tidak pernah ada rekomendasi dan itu bukan rekomendasi untuk kanting sebenarnya. Tapi ini kan pengalaman buat teman-teman kepala sekolah yang lain. Jangan memanfaatkan saja bangunan yang ada itu tanpa melihat kondisi dan fisik. Sementara itu, Rabu Pagi aktivitas belajar di SDN 201 Anjang Pulu berangsur normal. Sasa siang, Agustina tertimpa tembok kantin sekolah yang runtuh tiba-tiba. Nyawa Agustina tidak tertolong akibat parahnya luka di bagian kepala. Selain Agustina, dua rekan-rekan dan penjaga kantin ikut tertimpa. Ketiganya hanya mengalami luka ringan. Nasrudin Zailani melaporkan untuk NET.